Pemirsa kita kembali menuju Bursa Efek Indonesia untuk melihat penutupan perdagangan saham sore ini bersama Glenn Joshua dan jurukamera Irham Andri Aje. Ya Glenn, bagaimana kinerja perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia jelang penutupan? Jelang penutupan sesi kedua ini memang indeks harga saham gabungan masih terposok dan juga belum bisa keluar dari teritori negatif. Saat ini berada di pelemahan sebesar 0,4 persen. Memang pelemahan ini sudah kami pantau terjadi sejak pembukaan sesi pertama pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat di mana indeks harga saham gabungan dibuka melemah tipis 0,03 persen di level 6.115. Lalu pada penutupan sesi pertama pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat juga melemah 0,34 di level 6.096. Sepanjang perdagangan sesi pertama dan juga sesi kedua memang indeks harga saham gabungan berada ataupun bergerak di rentan 6.086 hingga 6.122 dan jika memang nantinya indeks harga saham gabungan setelah indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia memperbarui data maka pelemahannya ini akan sebesar 0,6 persen secara mingguan. Memang indeks harga saham gabungan di zona merah ini ditekan oleh 8 sektoral yang kinerjanya tidak begitu baik dipimpin oleh pelemahan dari industri dasar sebanyak 1,1 persen lalu properti yang juga melemah 1 persen serta perbankan yang melemah sebesar 0,5 persen. Dua sektor mengalami penguatan yaitu industri lainnya dan juga infrastruktur yang melemah tipis sebanyak 0,05 hingga 0,06 persen yang belum bisa menopang laju dari indeks harga saham gabungan. Ada dua emiten jurita yang menekan harga indeks harga saham gabungan yang berasal dari yang tergabung dalam LK45 yaitu saham dari Bank Mandiri dengan kode BMRI yang melemah sebesar 1,3 persen dan juga telekomunikasi Indonesia yang melemah sebesar 0,5 persen. Saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana penutupan perdagangan sesi kedua untuk perdagangan 22 November 2019 tampak terlihat di indeks harga saham gabungan saat ini berada di level 6.091,42 melemah 0,42 persen atau 25,95 basis point. Bursa efek Indonesia baru saja memperbaharui data pada perdagangan 22 November ataupun perdagangan terakhir di pekan ini indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,28 persen atau 17,12 basis point di level 6.100,24. 8,2 miliar lembar saham diperjual belikan dengan nilai transaksi yang terdiri begitu tinggi yaitu hanya mencapai 5,5 triliun rupiah. sementara 481.440 kali transaksi sudah dilakukan oleh para investor sepanjang perdagangan hari ini. Tidak hanya indeks harga saham gabungan, melainkan indeks dari Siang Hai juga mengalami pelemahan sebesar 0,6 persen berbalik-berbalik dengan sejumlah bursa utama Asia lainnya seperti Nikkei, Hang Seng, dan Jual Street Times yang menguat antara 0,3 hingga 1,1 persen. Glenn, bagaimana perkembangan jual bersih asing hingga penutupan? Meskipun indeks harga saham gabungan ditutup melemah 0,2 persen, namun net buy asing di semua pasar ini tipis berada di angka 11,8 miliar rupiah karena baik itu aksi jual maupun aksi beli jumlahnya ini tidak begitu jauh berada di angka 1,6 triliun rupiah. Sementara itu sentimen sendiri yang mempengaruhi indeks harga saham gabungan sepanjang perdagangan hari ini masih berasal dari masyarakat negara, kesempatan dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang belum bisa menemui titik persetujuan dan juga diyakini akan mundur hingga tahun 2020 mendatang sehingga membuat kekhawatiran yang berkepanjangan di investor saham dunia termasuk indeks harga saham gabungan. Julita? Glenn, saham-saham apa saja yang aktif diperdagangkan pada sore ini? Untuk mengetahui apa saja saham-saham yang aktif diperdagangkan sepanjang perdagangan hari ini saya akan kembali mengajak Anda untuk melihat mapan kursa kita masih menunggu untuk bisa melihat MNCN yaitu media Nusantara Citra menjadi top frekuensi perlagangan hari ini disusul oleh Basmur Indonesia dengan kode MAMI dan juga Trinita Metal dan Mineral dengan kode PURE sementara emiten KPAS menjadi top gainers pada perdagangan hari ini disusul NP Teknologi Indonesia dan juga ARTA PES dengan kode ENPY dan juga ARTA yang menjadi salah satu dari top gainers perdagangan 22 November 2019 Demikian cerita Glenn, terima kasih untuk laporan Anda Pemirsa Glenn Joshua dan Juru Kamera Irham Andri Aji melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia